Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia. Masih dalam tema 2, yuk dipersiapkan handbook tema 2-nya halaman 5. Yang pertama, menyusun kalimat. Jadi, di sini kalian membuat kalimat dengan kata-kata yang sudah tersedia. Jadi bisa gunakan kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Nah, misalnya kasih contoh. Ini ada contoh menangis adik sedang. Nah, kalau melihat kata acak seperti ini, untuk menjadi kalimat yang benar, cari dulu subjeknya. Subjeknya, misalnya di sini ada adik. Nah, biasanya kalau dalam subjek, predikat, objek, predikat itu kata kerja. Lalu, objek itu bendanya. Misalnya, adik. Kita tulis dulu adik. Adik sedang menangis. Nah, predikatnya adalah sedang menangis ya. Di sini, adik sedang menangis. Lalu, misalnya melihat latihan soal seperti ini. Kita susun kalimat dengan kata-kata berikut. Ada nomor satu, contohnya belajar sedang tono di teras. Nah, lihat dulu yang mana subjeknya dan yang mana predikatnya. Ada objek dan ada juga keterangan tempat. Keterangan tempat seperti ini. Misalnya di teras, di rumah, di sekolah ya. Nah, misalnya kalau kamu mencari subjeknya atau subjeknya, ini ada kata tono ya. Kita tulis di sini tono. Tono, lalu, sedang belajar. Nah, predikatnya nih, sedang belajar ya. Sedang belajar. Tulis, sedang belajar. Lalu, belajarnya di mana? Keterangan tempatnya di teras. Nah, kemudian untuk nomor dua. Menulis bu guru di papan tulis. Nah, yang pertama harus kamu tulis. Itu adalah subjeknya dulu. Subjeknya adalah bu guru ya. Jadi, tulis dulu bu gurunya. Bu guru menulis di papan tulis. Nah, jangan lupa untuk menulis kalimat yang benar ini, biasakan di awal kalimat ini harus memakai huruf besar ya. Seperti misalnya tono, T-nya besar, bu guru, B-nya besar. Lalu, jangan lupa di akhir kalimat memakai tanda titik. Ya, maksudnya kamu kalimatnya ini sudah berhenti sampai di sini. Kemudian, nomor tiga. Misalnya, sakit nenek batuk sedang. Yang mana dulu nih? Cari subjeknya dulu. Subjeknya adalah nenek. Nenek. Tulis nenek di sini. Jangan lupa huruf besar ya. Nenek. Nenek, nah, sedang, sedang apa? Sedang sakit batuk. Sakit batuk. Nah, jangan lupa di akhir kalimat memakai tanda titik. Untuk nomor empat dan nomor lima dilanjutkan sendiri ya. Selanjutnya, kita membahas tentang aturan. Nah, aturan ini adalah sesuatu yang kita harus lakukan ya. Jadi, aturan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Yang dibuat itu harus ditaati. Nah, yang pertama ada aturan di rumahku dan aturan di sekolahku. Kita lihat di sini. Aturan di rumahku ini ada bermacam-macam ya. Salah satunya, misalnya, kasih lihat ke kalian. Yang pertama, bangun pagi. Nah, bangun pagi ini, kalau bisa, bangun sendiri ya. Tanpa dibangunin orang tua. Nah, jadi pagi-pagi ini, kamu bangun ya. Lalu mandi, lanjut dengan makan. Makan atau sarapan ya. Kemudian, selalu meminta izin bila berpegian. Misalnya, kalau mau ingin ke rumah teman. Atau mau keluar sebentar. Misalnya, mau ada yang dibeli. Atau mau bermain bersama teman. Nah, jangan lupa selalu minta izin kepada orang tua. Atau kalau tidak ada orang tuanya, bisa minta izin oleh kakaknya. Atau ada mbak di rumah ya. Jadi, usahakan selalu minta izin bila berpegian. Untuk apa harus minta izin? Karena nanti biar tidak dicariin. Ya, jadi orang tuanya bisa tahu. Seperti itu. Kemudian, ada membantu pekerjaan orang tua. Nah, ini juga penting. Ya, untuk meringankan beban orang tua. Misalnya, kalian bisa merapikan tempat tidur sendiri. Ya, merapikan bantalnya, gulinya. Atau misalnya, setelah habis makan, kalian bisa bantu cuci piring sendiri. Ya, menyiapkan buku pelajaran sendiri. Atau menyiapkan seragam sendiri. Ya, seperti itu. Lalu, belajar dengan rajin. Nah, di rumah. Tidak hanya di rumah, di sekolah pun juga sama ya. Belajar dengan rajin. Kemudian, ada aturan di sekolahku. Nah, yang pertama. Tidak hanya di rumah saja harus mentaati peraturan. Tetapi di sekolah pun juga. Misalnya, harus memakai seragam. Datang tepat waktu. Ya, tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Ya, harus merawatnya. Lalu, mendengarkan guru saat sedang berbicara. Misalnya, Misra ini sedang memberikan penjelasan atau ada guru-guru lain ya, yang sedang memberikan materi, penjelasan materi. Nah, wajib kalian dengarkan dulu. Setelah itu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Selanjutnya, ada menjaga kebersihan sekolah. Tidak hanya di rumah, sekolah pun juga harus kalian jaga. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh mengotori tembok ya, mencoret-coret tembok. Nah, jadi kita harus rawat kebersihan sekolah. Lalu, hormat dan patuh kepada guru. Guru pun juga sebagai orang tua kalian ya. Pengganti orang tua kalian di sekolah. Jadi, kalau di rumah, kalian harus hormat kepada orang tua kalian ya, ayah, ibu ya. Nah, di sekolah pun kalian juga harus hormat dan patuh kepada guru ya, sebagai pengganti atau wakil orang tua di sekolah. Oke, sampai di sini dulu materi BI hari ini. Nanti selanjutnya kita bahas di Zoom ya. Oke, bye-bye.